Intro Guys, it's me Ganyida Frank And welcome back to my IGTV and YouTube channel While I'm filming this video Nggak terasa ini adalah Kayaknya konten terakhir aku Untuk tahun 2019 ini Makanya di video kali ini Aku bakal bikin 2019 Best Nude Lipstick Menurut aku FYI mungkin beberapa dari kalian Udah tau kalau jenis kulit aku Bukan jenis sih Tapi skin tone kulit aku adalah Light to medium skin tone Lebih ke warm Jadi mungkin sesuai judulnya Ini adalah 2019 Best Nude Lipstick Untuk kulit kuning laksat Jadi ada beberapa Mungkin ini aku lihat dulu Sekitar 3, 6, 8 8 lipstick Atau lip cream Atau mungkin apalah gitu Pokoknya lip product Yang menurut aku yang sering Belakang ini Tahun-tahun ini Aku pake-pakein Dan itu kebanyakan yang aku pilih Aku shock sebenernya Karena yang aku pilih Kebanyakan local brand And also if Kalau nggak local brand Itu adalah drugstore brand Jadi nggak gitu mahal harganya Karena menurut aku Kayaknya 2018 dan 2019 ini Bener-bener produk yang kayak drugstore Dan local brand Itu formulanya udah bagus-bagus Dan nggak kalah sama formula lipstick Yang kayak 400 ribuan Atau 500 ribuan Yang kayak di Sephora itu So mari sebelum aku review Ini aku bakal hapus dulu lipsticknya Ini aku udah bersihin Tadi yang lip cream yang aku pake Jadi urutannya gini Jadi bakal ada kurang lebih 7 atau 8 piece lipstick Atau lip cream Yang aku bakal rekomendasiin ke kalian Nah ini aku bakal mulai dari yang Gampang dibersihin Sampai yang susah dibersihin Aka waterproof Jadi kita bakal Skalanya naik ya Also nanti juga aku bakal nilai ini Waterproofnya gimana Ketahanannya gimana Oke Mari kita mulai Jepit ya poni aku Karena agak mengganggu dia turun-turun Oke yang pertama adalah Makeover Clickmate Lip Stylo Yang ini yang warnanya Truffles Kenapa aku suka ini Karena warnanya dia tuh Nggak menor Dan biarpun aku nggak pake makeup Dia tetep nyatu di kulit aku Jadi bikin kayak muka aku Nggak terlalu pucat Dan kalau misalnya Aku pake makeup Aku pake lipstick ini Makeup aku yang misalnya Matanya terlalu tebel Matanya smoky Pake lipstick ini Itu bisa tone down Makeup aku Atau memberikan Apa ya Memberikan makeup aku Terlihat lebih natural Lebih ke daily Daily wear gitu Jadi ini cocok banget sih Makeover ini Kalo kalian pake Buat Campus look Atau daily look Atau kalian Males makeupan Nih Kalian bisa liat ya Ini warnanya bener-bener Bagus banget Dan kayak Pokoknya natural banget deh Dia bisa dibuat blush on juga Dan kadang-kadang Kalo misalnya aku nggak bawa Makeup banyak Ini juga aku Jadikan blush on Dan ini teksturnya Aku suka banget Karena Aku tuh memiliki Bibir yang kering Jadi Bibir aku tuh suka Pecah-pecah Tapi ini tuh Nggak bikin bibir aku kering Dan dia juga Menutupi kerutan bibir aku Dan dia nggak Bikin Dry my lips Nah ini untuk ketahanan Jangan di-expect Karena ini Nggak transfer proof Atau nggak waterproof Jadi kalau aku Pakai Terus nanti aku minum Segala macem Udah Bakal ilang Tapi warnanya Ilangnya tuh Nggak bukan ilang Gimana langsung ilang Tapi dia warnanya Ilangnya tuh Kayak in a good way Atau bikin bibir aku Jadi kayak Bener-bener warna bibir sehat Gitu Nah ini aku udah Selesai pake Dan yang suka tuh Kalian bisa liat ya Ini bener-bener Aku suka banget Finishingnya Karena dia bikin Makeup aku Jadi lebih natural tuh Kalian bisa liat ya And also Tapi untuk In terms of harga Ini aku liat sih Tadi aku browsing Harganya kurang lebih Rp110.000 Which is Kalau misalnya Kalian kantong-kantong pelajar Kayak buat di atas Apa Brand lokal ini Rp110.000 Menurut aku Kalau lipstick itu Termasuk mahal Tapi you know lah ya Ini karena brandnya makeover Udah nggak diragukan lagi Kualitasnya bener-bener Bagus banget Oke mari kita Move to next Produk selanjutnya Adalah Dari brand drugstore Luar Yaitu L'Oreal Ini adalah Namanya Yaitu Color Rich Matte Kalau nggak salah Apa Color Rich ya Iya namanya adalah Color Rich Yang ini Warnanya Nomor 292 Tuh Ternyata Nggak beda-beda Jauh Dari si Click Matte tadi Cuman yang ini Lebih Ada Base Chocolate Dan Lebih Ke Earth Tone Gitu Jadi ada Lebih Coklatnya Dan Dia agak Lebih tua Dikit Dibandingkan Yang tadi Tadi tuh Lebih banyak Pinknya Yang ini Lebih banyak Kayak Coklat And Peachy Tone Dia lebih Tua Jadi ini Cocok banget Digunakan Nggak cuman Buat Kalian yang Mempunyai Skin Tone Kuning Langsa Tapi kalau misalnya Skin Tone Sawo Matang Ini juga Bagus banget Pake ini Nah Nah ini Kalian bisa Lihat ya Aku udah Pake Di Bibir Aku Dan In terms Of Warna Ini Lebih tua Dikit Tapi Di Kulit Aku Ini tuh Masih Kayak Terlihat Natural Padahal Warnanya tuh Agak Sedikit Gelap Dan Sedikit Orange And Jujur aja Biasanya Sebenernya Aku gak Gitu Suka Lipstick Yang Agak Orange Orange Gitu Tapi Ini Aku Suka Karena Dia Ada Campuran Kayak Tone Coklat Tapi Sama Biasanya Kalau Lipstick Coklat Bikin Pucat Tapi Dia Perpaduan Warnanya Si Color Rich Yang Warna 292 Ini Unik Banget Sehingga Kayaknya Cocok Buat Aku Dan Aku Suka Formula Yang Bener-bener Creamy Dan Ternyata Packaging Yang Limited Edition Punya Kalau gak Salah Yang Waktu Itu Edisi Fashion Apa Gitu Fashion Runway Apa Gimana Karena Produk Aslinya Ini Hitam Banget Jadi Ini Kayak Limited Edition Packaging Lebih Elegen Dan Aku Sudah Search Warnanya Sorry Harganya Di Online Harganya Sekitar Rp65.000 Jadi Hampir Setengah Harga Dari Si Click Matte Styler Ini Jujur Kalo Dibilang Kualitas Ini Dari Si Click Matte Dan Ini Kualitasnya Bagusan L'Oreal Karena Kalian Dino L'Oreal Brand International Dan Harganya Juga Rp65.000 Lebih Murah Jadi Ini Aku Masukkan Ini Ke List 2019 Best Lipstick Nude Versi Aku Dan Tapi Ini Kalo Buat Dibersihin It's Not Really That Waterproof Terus Ini Juga Nggak Transfer Proof Jadi Kalian Harus Rajin Kalo Abis Minum Kalian Harus Rajin Retouch Juga So Mari Kita Move To Next Product Ini Sebenernya Bukan Lipstick Dan Juga Dibilang Kayaknya Lebih Ke Lip Cream Kali Ini Adalah Lipstick Dari Brand Lokal Yang Baru Yang Lagi Naik Daun Yaitu Last Crime Ini Yang Kolaborasi Dengan Titan Tira Lip Cream Ini Nggak Juga Karena Dia Hasilnya Kaya Glossy Gitu Jadi Percampuran Lip Cream Dan Lip Gloss Kalo Kalian Bisa Lihat Ini Warnanya Bagus 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 Dan Warnanya Itu Kayak Ini Baunya Coklat Harum Enak Bikin Aku Laper Dan Warnanya Ini Perpaduan Warna Merah Muda Dan Ada Earth Tone Jadi Lebih Apa Ya Ini Ya Kayak Pokoknya Warna Yang Bener Cocok Buat Kulit Orang Indonesia Dan Ini Kayak Warnanya Menurut Aku Cocok Dipake Buat Semua Skin Tone Nah Ini Aku Udah Selesai Pake Di Bibir Aku Jujur Aja Setiap Pake Si Lux Cream Yang X Tantira Ini Namanya Under The Influence Aku Merasa Kayak Setiap Pake Aja Kayak Lapet Karena Baunya Bener Dark Chocolate Banget Kayak Bau Kue Gitu Terus Ini Tampilan Hasilnya Glossy Dan Dia Bikin Bibir Aku Lebih Plumpy Tapi Bukan Menor Karena Ini Bener Bener Masih Terlihat Natural Cuman Agak Shiny Shiny Aja And FYI Bibir Aku Tebel Tapi Ini Gak Bikin Bibir Aku Bebek Gitu Tapi Ini Pokoknya Plumpy In a Good Way Gitu Terus Ini Kenapa Aku Suka Banget Sama Lip Creme Lip Gloss Or Whatever Ini Sebutannya Pokoknya Kombinasi Antara Dua Itu Ini Warnanya Itu Adalah Dupenya Bener Bener Ada Aku Lupa Varianya Tapi Ini Dupenya KKW Beauty Pokoknya Kalian Ingat gak sih Kylie Cosmetics Pernah Kolaborasi Dengan KKW Yang Dimana Kim Kardashian Mengeluarkan 4 warna Set Lipstick Dan Ini Ada Salah Satu Lipstick Yang Kim Kardashian Keluarkan Mirip Banget Kayak Ini Tapi Menurut Aku Lebih Suka Dari Overall Dari Kualitas Warna Dan Segala Macam Dan Harga Ini Lipstick Menurut Aku Lebih Bagus Kintonya Karena Yang Si Kim Kardashian Ciptakan Itu Warnanya Lebih Buat Tenten Bule Atau Yang Kayak Orang Bule Jadi Warnanya Lebih Masuk Ke Skin Tone Orang Barat Dan Ini Lebih Kayak Lip Cream KKW Cuma Dimodif Buat Kulit Orang Indonesia Dan Ini Harganya Kurang Lebih Rp90.000 Which is Kalau Buat Lip Cream Masih Masuk Akal Harganya Kalian Bisa Beli Masih Gak Gimana Gak Terlalu Mahal Terus Ini Jangan Expect Kalau Lip Gloss Kini Gak Mungkin Water Proof Dan Ini Pasti Transfer Ini Karena Kalian Bisa Lihat Langsung Transfer Tapi Ini Dia Tuh Biarpun Transfer Itu Masih Ada Sisa Warnanya Dan Masih Sedikit Lebih Glossy Dan Biasanya Kalau Aku Pengen Selalu Bawa Ini Di Tas Aku Harus Touch Up Setiap Dua Jam Sekali And The Good Things Is Ini Meskipun Lip Gloss Dia Gak Bikin Bibir Kering Karena Yang Bakal Aku Rekomendasi Ke Kalian Itu Semuanya Gak Bikin Bibir Kering Well Ada Satu Atau Dua Tapi Masih Bisa Bearable Kering Masih Bisa Ditahan Gitu Next Product Masih Dari Drugstore Luar Ini Adalah NYX Sweat Made Lipstick Ini Yang Warnanya Brunch Mi Seperti Namanya Dia Teksturnya Kayak Sweat Finish Lebih Kayak Velvety Velvety Dan Tenang Aja Ini Gak Bikin Bibir Kering Meskipun Untuk Teksturnya Itu Dia Pertengahan Kalau Dibilang Matte Enggak Dan Dibilang Kayak Glossy Enggak Jadi Kayak Sweat Gitu Pokoknya Tadi Aku Udah Bilang Ya And Also This I Love Why I Love This Lipstick Karena Ya Seperti Biasa Ini Warnanya Cocok Digunakan Untuk Semua Occasion Dan Baunya Harung Banget Dia Kayak Little Bit Mix Of Kayak Vanilla Gitu Dari Sergi Harga Ini Aku Lihat Harganya Ini Dari Tadi Yang Aku Review Ini Paling Mahal Kalau Di Online Ini Harganya Kurang Lebih 130 Sampai 165 Mari Kita Ambil Pertengah Nya Which Is 145 So Ini Aku Sudah Pake Di Bibir Aku Kalian Bisa Lihat Ya Ini Warnanya Mungkin Hampir Sama Dari Color Rich Yang Tadi Tapi Ini Lebih Kayak Lebih Banyak Tone Nude Nya Dan Ini Juga Hasilnya Why I Love This Lipstick Karena Tadi Seperti Biasa Pas Aku Pake Ini Dari Ketiga Lipstick Yang Aku Review Ini Bener Bener Glide On Smoothly On My Lips Padahal Aku Gak Pake Lip Bump Tapi Dia Bener Bener Kayak Lembut Banget Di Bibir Dan Dia Sekali Aku Glide Dia Bener Bener Kayak Nutupin Garis Garis Halus Aku Mungkin Masih Kelatan Disini Cuman Kayak Pokoknya Enak Bale Dipake Kayak Bibir Aku Aku Merasa Bibir Aku Langsung Moist Gitu And Also Ini Yang Aku Baru Sadar Tadi Setelah Aku Terawang Terawang Lipstick Ini Bener Bener Teksturnya Bener Bener Battery Banget Tapi Ini Gak Transfer Proof Dan Karena Teksturnya Bener Bener Battery Ya Begitu Dan Kalau Misalnya Aku Selalu Buah Ini Di Tas Aku Harus Touch Up Setiap Dua Jam Sekali Karena Dia Kalau Yang Aku Suka Dari Lipstick Ini Dia Lunturnya Bikin Bibir Aku Pucat Jadi Warnanya Di Bawa Doang Jadi Kalian Must Have Harus Kalian Harus Touch Up Kalau Kalian Memakai Lipstick Ini So Mari Kita Move To Next Product Oke Kita Lanjut Ke Next Lip Cream Ya I think It's a Lip Cream Ini Benar-benar Yang Aku Lagi Demen Banget Pakai Dan Kayak Dua Bulan Tiga Bulan Ini Selalu Aku Ada Di Tas Aku Enggak Aku Pernah Keluar Keluarkan Tapi Ini Kali Ini Aku Keluarkan Demi Video Oke Oke Ini Benar-benar Selanjutnya Adalah L'Oreal Root Signature Ini Yang Warna 116 Yang Namanya E Explore Oke Mari Ini Aku Sejarah Ini Sebenernya Kayak Aku Kemarin Married Sekitar Tiga Bulan Yang Lalu Ini Aku Pakai Lipstick Ini Ini Lipstick Ini Aku Campur Sama Gak Tau Pokoknya Si Nadia Makeupin Aku Itu Kurang Lebih Lipstick Ini Sebagai Base Dan Dicampur Dengan Warna Ada Satu Warna Gitu Aku Lupa Pokoknya Lipstick Dia Gitu Tapi Ini Benar-benar Aku Pakai Lipstick Ini Dan Terus Why I Love Lipstick So Much Karena Benar-benar Ini Waterproof Tapi Teksturnya Itu Tetap Ringan Dan Gak Bikin Bibir Kering Pokoknya Ini Kayak Best Banget Aku Cinta Banget Sama Si Roach Signature Ini Ini Salah Satu Yang Benar-benar Bikin Penting Adalah Aplikator Aplikator Benar-benar Kayak Kecil Banget Dan Dia Ngikutin Kayak Garis Bibir Gitu Dan Ini Adalah Warnanya Kalian Misalnya Lihat Ini Warnanya Benar-benar Coklat Banget Dia Lebih Banyak Tone Coklat Daripada Tone Pink Jadi Benar-benar Kalau Misalnya Kalian Pakai Ini Bibir Kalian Agak Gelap Dan Ini Cocok Banget Buat Kalian Yang Punya Bibir Gelap Atau Kalian Buat Kulit Gelap Cocok Pakai Lipstick Ini Dari Segi Aroma Ini Lipstick Berbau Gulali Yang Manis Banget Dari Segi Aroma Aku Tidak Terlalu Suka Untuk Harga Roach Signature Ini Harganya Adalah Rp120.000 Which Is Mahal Menurut Aku Mahal Tapi Kualitasnya Tidak Usah Diragukan Lagi Kalau Kalian Mencari Lipstick Yang Dengan Hasil Tampilan Made Tapi Tidak Made Bikin Bibir Kalian Lightweight Tapi Benar-benar High Pigmented And Also Waterproof Tapi Pas Dipakai Di Bibir Lightweight Ini Adalah Lip Cream Yang Benar-benar Kalian Harus Pake Dari Segi Waterproof Atau Nggak Ini Benar-benar Waterproof Itu Transferproof Which Is 8,5 Per 10 Yes Dia Tidak Bakal Transfer Tapi Sama Kalau Misalnya Kalian Makan Makan Terus Berminyak Terus Terusan Dia Bakal Fade Away Juga Lipstick Karena Ini lip cream Teksturnya Agak Sedikit Cair Kalian Harus Nunggu Kurang Lebih 2 Atau 3 Menitan Buat Dia Stay In Place Atau Kering What I Like About This Lip Cream Ini Kayak Warnanya Benar-benar Natural Meskipun Agak Sedikit Gelap Tuh Kalian Bisa Lihat Tapi Dia Gelap Gelap Yang Natural Bukan Gelap Gelap Yang Bikin Imo Atau Bikin Makeup Aku Gelap Gimana Kalian Ngerti Pokoknya Still Natural Look Meskipun Lip Cream Ini Warnanya Gelap Dan Biasanya Aku Pakai Ini Tuh Meskipun Dia kan Teksturnya Cair Dia tuh Bisa Dibikin Ombre Lip Jadi Kalian Bisa Untuk Varian Rose Lincator Yang Warna Lain Kalian Bisa Combine Dan Dia tuh Gak Bakal Nyatu Jadi Dia tuh Bisa Di Top Up Atau Dicampur Dengan Warna Lain Let's Move Ini Adalah Lip Cream Terakhir Yang Bakal Aku Rekomendasi In Kekalian Dari Segi Ketahanan Benar-benar Tahan Dan Dari Segi Transfer Proof Benar-benar Transfer Proof Dari Segi Harga Benar-benar Kekover Barat Harganya Dibilang Mahal Juga Dibilang Murah Iya Tapi Gak Murah Juga Dan Dibilang Dari Segi Kualitas Benar-benar The Best Oke Penasaran kan Apa Lip Cream Yuk Kita Nonton Selanjutnya So Ini Adalah Lipstick Terakhir Lip Cream Yaitu Maybelline Sensational Liquid Baid Yeay Dan mungkin Nonton Di Youtube Review Aku Sebelumnya Aku Sempet Review Tentang Lip Cream Ini Emang The best Banget Kalian Udah Tau Lek Dari Segi Ketahanan Transfer Proof Water Proof And Also Dia Susah Banget Dibersihin Tapi Untungnya Kalau Misalnya Kalian Pakai Ini Seharian Kalian Gak Perlu Ada Yang Namanya Repot Repot Rempong Mau Touch Abis Makan Karena Ini Bener Bener Lipstick Stay Banget Tapi Karena Kalau Misalnya Kalian Kekurangan Lipstick Yang Bener Bener Super Stay Ata Transfer Proof Ini Itu Apa Ya Ini Itu Kayak Aku Bilang Gak Bisa Di Top Up Dan Dia Over Drying My Lips Tapi Gak Terlalu Over Drying Tapi Kalian Harus Make sure Kalau Sebelum Pakai Lipstick Ini Lip Cream Ini Kalian Harus Bener Bener Di Apa Di Scrub Dulu Di Lip Balm Kalau Misalnya Bepik Kalian Lip Kering Baru Kalian Pakai Lip Cream Ini Nah Kenapa Kayak Aku Rekomendasin Si Maybelline Sensational Liquid Made Ini Kenapa Aku Ditunjukin Di video Ini Dua Warna Karena Ini Warna Yang Sering Aku Pake Dua Warna Ini Aku Sering Combine Aku Gak Mungkin Pake Warna Ini Sendirian Karena Aku Bakal Swash Di Tangan Karena Warna Ini Coklat Banget Kalo Aku Pake Buat Skin Tone Aku Gak Cocok Tapi Ini Lebih Apa Kalo Misalnya Satu Atau Dua Tone Di Bawah Aku Kalo Pake Lip Cream Ini Warna Yang 07 Sendiri Pasti Cocok Ini Yang Aku Rekomendasin Ke Kalian Buat Warna Kuning Langsat Kayak Aku Light To Medium Skin Tone So Ini Adalah Dua Warnanya Yang Bawah Adalah 07 Yang Atas Yang Agak Lebih Merah Wine Red Itu Warnanya Nomor 11 Dan Ini Aku Pakenya Emang Warna 11 Gak Termasuk Warna Nude Cuman Aku Bakal Bikin Jadi Kayak Ombre 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 Dalemnya Kayak Merah Jadi Agak Sedikit Burgundy Burgundy Coklat Samanya Apalah Itu Aku Juga Bingung Ciptain Warnanya Pokoknya Intinya Aku Sering Pake Dua Ini Untuk Di Bibir Aku Kalau Mau Tampilan Lebih Ke Makeup Glam Gitu Tapi Makeup Glam Dan Lebih Dark Ini Ya Gitu Aku Juga Bingung Deskripsinya Gimana Nanti Kalian Lihat Aja Oke Tampilan This Is Why I Love This Color Yang Nomor 11 Sama 07 Karena Kalau Misalnya Dipake Sendiri Si Nomor 11 Ini Terlalu Merah Dan Terlalu Kayak Imo Atau Gout Gitu Dan Si Nomor 7 Ini Kalau Dipake Sendiri Terlalu Coklat Belum Kulit Aku Kayak Orang Keracunan Tapi When Combined Discolor Ini Dua-duanya Bener-bener Bagus Banget Kalian Bisa Lihat Ya Ini Aku Kayak Ini Udah Kering Jadi Kalau Udah Kering Ini Bener-bener Matte Banget Dan Kalian Bisa Lihat Bener-bener Super Bener-bener Super Transfer Proof And Also Ini Kayak Bikin A Little Bibir Aku Drying Cuman Gapapa Karena Ini Bener-bener Masih Bisa Bearable Juga Dan Balik lagi Ke topiknya Ketika Dicombine Ini Bener-bener Warnanya Gokil Banget Kayak Brick Red Gitu Terus Kayak Warna Merah Darah Tapi Gak Juga Pokoknya Warna Unik Yang Gak Pernah Aku Lihat Di Pasaran Gitu Jadi Ini Kayak Custom Color Shade Dan Cocok Cocok Banget Buat Kulit Akluvasinya In Terms Of Harga Kalian Tau Harganya Kalau Gak Salah Rp 55.000 Sampai Rp 75.000 Untuk Lipstick Maybelline Ini I mean Ini Juga Murah Karena Ini Maybelline Itu Brand International Dressor Dan Kayak Tadi Yang Aku Rekomandasin Ke Kalian Itu Brand Dalam Negeri Tapi Harganya Lebih Mahal Dan Tapi Ini Untuk Kualitas Kalau Kalian Mencari Lipstick Yang Waterproof Tanpa Kalian Menghiraukan Bibir Aku Bakal Kering Yang Penting Ketahanannya Dan Pigmented Ini Adalah Solusinya Karena Harganya Cuma Rp 55.000 Tapi In Terms Of Kayak Ini Melembabkan Bibir Merawat Bibir Jangan Karena Biasanya Kalau Habis Aku Pakai Lip Krim Ini Bibir Aku Besoknya Ngelupas Ngelupas Karena Ini Bikin Bibir Aku Kering Sedih Ya Begitulah Tapi Bagus Warnanya Oke Oh Sekian Sudah 2019 Lipstick Favorit Aku Ya ampun Aku bersyukur Banget 2019 Aku Memakai Lipstick Ini Yang Ujungnya Kayak Kalau Cowok Bila Warnanya Kayak Sama Semua Sepertinya Tapi Hanya Cewek Yang Ngerti Ya Kalau Kalian Bisa Lihat Aku Pakai Pasti Tadi Ada Beda Bedanya Ya Kan So Ya Ini Adalah 2019 Lip Cream And Lipstick Favorit Aku Yang Bakal Aku Rekomendasi Ke Kalian Khususnya Kalau Kalian Punya Skin Tone Kayak Aku Which Is Kuning Langsat And Also Aku Penasaran Kalian Bisa Komen Lip Cream Apa Yang Tertarik Kalian Pengen Cobain Di Luar Yang Aku Review Atau Mungkin Ada Dari Yang Aku Review Di Video Ini Seperti Biasa Aku Menepati Janji Aku Jadi Aku Bakal Ada Mini Giveaway Lagi Tapi Kali Ini Cukup Unik Aku Bakal Pilih Untuk Satu Subscriber Atau Follower Aku Di Youtube Dan Di Instagram Yang Comment Di Channel Youtube Aku Di Bawah Ini Pertanyaannya Adalah Lip Cream Apa Lipstick Apa Yang Pingin Kalian Cobain Kalian Tinggal Comment Serta Alasannya Kenapa Dan Jangan Lupa Sertakan Nama User ID Instagram Kalian Jadi Satu Follower Atau Subscriber Aku Yang Beruntung Bakal Aku Hadiain Lipstick Tersebut Pasti Kalian Oke Jadi Ini Kado Buat Kalian Yang Beruntung Siap Yang Beruntung Itu Dari Aku And Untuk Deadline Close Mini Giveaway Nanti Aku Bakal Tulis Di Bawah Ini Jangan Lupa Like Dan Subscribe Youtube Channel Aku Lydia Feng Dan Instagram Aku LL I D D By the way Mini Giveaway Aku Hanya Berlaku Buat Kalian Yang Comment Di Youtube Aku Bukan Di IGTV Karena Beda Oke And In the end Of This Video Happy New Year Happy Yearly New Year Greetings Buat Dari Aku Jadi Aku Bakal Liburan Happy New Year And Merry Christmas Terbalik Kalian Terus See you In my Next Review Tahun 2020 Oke Daaaah Happy New Year Dadah